KPC itu buat saya kalau tim Prima College gitu karena sekolah lagi sekolah lagi saya senang saya sering ditrainingin sama atasan saya itu semua semua software semua semua all about management project itu saya saya diajarin itu jadi kalau saya banyak belajar tentang management project itu ya di KPC itu pengalaman saya yang apa ya menurut saya banyak saya di project engineer ya main planning jadi planning saya itu memang terasa banget di sana urusan management project itu terutama terkait planning budgeting gitu-gitu ya 2007 saya resign suami saya pindah dapat Buma ya sudah itu dia tetap ditambang sampai sekarang saya main-main di dunia pendidikan nah saya ambil kuliah lagi S2 management pendidikan tahun 2007 itu langsung kebetulan tempat saya tesis itu saya disuruh untuk bantuin di sana lalu jadi konsultan saya pakai kebetulan sekolah itu sebenarnya butuh butuh dikonsultani terkait ISO manajemen mutu untuk dapat ISO nah saya ISO itu kan saya udah sering ya dapatnya di KPC itu kan familiar lah ya ya saya ngerti ada 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 macam manual mutu macem-macem ya saya ngerti akhirnya itu yang saya adopt dari dunia tambang manajemen manajemen mutunya kemudian saya tahu manajemen pendidikan lalu saya saya olah menjadi itu jadi saya menjadi konsultan pendidikan gitu terus setelah itu saya disuruh jadi direktur sih di sekolah itu gitu karena memang manajemennya ya yang diambil kan manajemennya saya ketemu talent mapping dengan talent mapping ini kayaknya lebih keren kalau dengan anak-anak SMA lalu saya bikin 2015 tuh saya bikin sekolah non formal levelnya SMA lalu saya ambil kuliah S3 MSDM sampai sekarang sebentar lagi lulus Insya Allah ya eh selamat malam selamat pagi selamat siang rekan-rekan semuanya podcast 98 ngoseo ngobrol sekolah tuh kali ini kita mendatangkan eh tamu spesial eh tamu ke dua kita seorang perempuan jadi setelah eh tempoh hari kita mendatangkan Mbak Farida ya sekarang ada tamu eh dari angkatan 91 bener ya Mbak Sarifah ya 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 bener 91 oke oke Mbak Dina eh template sih Mbak ya kita eh pengen ngajak diskusi lagi gitu kan jadi disini diskusi santai artinya kita nanti akan berdiskusi ya tidak ada penekanan atau ini tapi ya ya kita ngobrol santai aja lah gitu ya Mbak Dina ya ya oke mungkin eh yang pertama ya Mbak ya kita pengen pengen kenal lebih deket sih sama Mbak Dina karena kita lihat sesuatu Mbak Dina ini ini agak berbeda dengan teman-teman tambang yang lain kita cari sosok-sosok yang berbeda yang out of the book ya keluar dari boknya tambang gitu ya 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 mungkin bisa diceritain dulu eh was mungkin kuliahnya dulu kali ya Mbak ya 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 oke jaman-jaman kuliah itu kan cewek masih tambang tambang terus orangnya sedikit di apa minoritas di ya kampus gitu ya boleh cerita pas masa kuliah deh Mbak ya ya eh eh terima kasih nih Mas eh yang sudah mengundang saya nih Mas Wahyu dan Mas Andi ya eh terima kasih sudah mengundang saya sudah saya kuliah itu tahun 91 masuknya 91 itu kuliahnya itu di Babarsari sebentar terus pernah ketandan sedikit sekali waktu itu masih cuma daftar ulang ketandan terus masuk itu terus di ada di Babarsari itu mosnya istilahnya gitu ya mosnya sampai beberapa kali ada lab dengan sama anak geologi lalu kebanyakan di contoh catur aku baru itu kita mengawali kelas yang baru itu di contoh catur yang baru nyari yang nyari-nyari kampus masih masih kebun tebu semua sih sebelah-sebelahnya itu 91 jadi eh saya sebenarnya masuk tambang itu enggak enggak ngerti ya cuman dulu karena jadi nah pilihnya kedokteran gitu tapi enggak keterima ya sudah kata kakak saya kakak saya itu perminyakan di UPN juga di tandik perminyakan lalu udah kamu milih sebelahku aja tambang ya sudah saya milih ya Alhamdulillah keterima terus tahun berikutnya UMPTN tuh saya daftar lagi itu kedokteran enggak keterima lagi ya sudah lah kayak keterima lagi ya sudah kok nyerang cuma ditekuni aja itu jalan saya gitu ya jadi saya ikutin saya mulai niat gitu kuliahnya mulai niat eh terus dapat lumayan IP nya bagus dapat biasiswa itu apa itu super semar ya super semar terus setelah super semar saya inget tuh 35 ribu tuh perbulan 35 ribu perbulan 35 ribu lumayan lah itu tahun 91 ya 92 saya dapet lalu terus tahun depannya saya dapet lagi tuh jarum ya ah jarum itu lumayan tuh 60 ribu nah saya lepas itu yang tahun saya lepas itu yang super semar ah nyari yang banyaklah 60 ribu gitu kan terus ya saya saya eh seneng ya kuliah ditambang itu karena lagi semua sih perempuannya waktu itu cuma enam perempuannya 691 ada enam ya enam terus eh pokoknya satu angkatan itu 150-150 orang kelas A kelas B 50 lebih banyak dari 98 98 itu berapa 120 aja 143 berkurang nah itu saya kami tuh 150 perempuannya 6 terus dibagi kelas A B gitu ya ganjil kenap gitu ya terus saya apa ya eh pernah jadi asisten peledakan gitu ya hehehe terus ya Pak tapi eks-eksker KP-nya itu cuma di mana ya di orang tritis bayat sama oh citatah gitu citatah citatah oh ya pongkor citatah di ikutnya pongkor ya ya daerah situ tapi kalau citatah itu marmer gitu oh ya marmer terus habis itu tahun saya kerja prakteknya skripsi di Inko di Serwako saya kesana itu pertama kali tuh naik saat terbang tuh pertama kali tuh saya tuh nah di Inko di Sulawesi ya di Serwako itu itu perusahaan yang menurut saya keren banget gitu karena saya nggak pernah channel apapun cuman tes aja nyari di Jakarta waktu itu saya terus lolos preskripsi di sana di Inko 4 bulan lumayan itu ya pulang dapat uang 88 800 ribu hehehe tahun berapa itu tahun 96 96 96 kalau lulusnya mbak lulusnya juli-juli juli-juli 97 Oh nggak ketemu 97 saya sebelum krisis yang Mbak ya 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 sebelum krisis jadi saya saya malem itu malem kayak gini saya ujian ya ujian apa sidang skripsi besok paginya itu saya tes wawancara KPC Oh langsung jadi saya setes saya skripsiku skripsi saya itu di Bandung di ITB jadi berapa bulan itu saya hampir setengah tahun ya saya dari pulang dari Inko itu saya langsung ke nggak ke Jogja lagi ke Bandung langsung karena pembimbing satu dua saya di di ITB gitu jadi kos di ITB nah dari institut tambak bayan jadi institut teknologi Bandung teknologi Bandung tapi abal-abal gitu ya pokoknya saya menikmati jadi mahasiswa ITB lah waktu itu ah keren nih kayaknya gitu jadi masih dapat ini ya Mbak ya 91 masih dapat pembimbing dari ITB ya iya pembimbing satu dua saya itu di Bandung gitu jadi kos di sana pulang dari Inko saya beres-beres barang di Jogja langsung kos di Bandung tuh bareng-bareng tuh sama kakak kelas yang lama-lama itu kuliahnya ya di Bandung itu terus setelah itu saya ada di kampus di Jogja itu ada ini nih kata Pak Muki Jog nih Din ada itu loh daftaran biasiswa oh nggak gitu ya Pak Muki Jog itu ngasih tahu ada pendaftaran biasiswa karena kalau saya kan bilang Pak Muki Jog pokoknya kalau ada lowongan biasiswa itu kabarin aku gitu nah dia bilang tuh ada lowongan biasiswa Din terus saya bilang ngapain aku udah mau lulus ngapain ngurus biasiswa eh tapi kalau KPC itu besar loh katanya gitu eh tahun eh sorry setelah jarum itu saya jarum itu cuma satu tahun setelah itu saya tes tes biasiswa KPC sebenarnya saya tes KPC tapi biasiswa nah itu saya itu semester lima ya itu saya dapat biasiswa KPC saya dari yang jarum itu Rp60.000 terus dapatnya 500.000 Oh iya 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 jadi Oh langsung apa ya tapi itu uang-uang apa ya istilahnya 500.000 itu 116 bulan untuk 6 bulan 1 semester ya itu saya ambil tuh sampai saya skripsi itu nah pulang dari itu dikasih tahu Pak Muki Jog adalah les itu biasiswa lagi Din KPC lah aku kan udah dapet pak ngapain ya sudah kalau gitu ikut ngelamar aja gitu saya ngelamar tapi waktu itu masih statusnya masih skripsi ya kan tapi syarat-syarat yang lama syarat-syarat untuk lowongan pekerjaan itu salah satunya kan harus lulus ya memang sarjana gitu tapi saya pikir ngapain ya saya nge daftar biasiswa kan saya sebentar lagi juga mau lulus nih ya sok pede aja kalau mau lulus gitu kan terus kata Pak Muki Jog yowes ini formulir seng abang yang merah itu untuk lowongan kerja yang ijo itu untuk biasiswa saya dikasih yang merah itu sama Pak Muki Jog wes iseng-iseng aja Din akhirnya saya iseng itu daftar saya pakai keterangan dari pembimbing saya yang di ITB itu Pak saya itu mau daftar kerja boleh gak? ya kerja ya itu karyawan KPC tapi kan masih tes boleh gak kalau dibeli surat keterangan lulus gitu lah kamu kan belum sidang tapi kan saya kayaknya mau lulus deh Pak bukan depan percaya dirinya tinggi berarti ya karena kan saya memang bulan depan udah udah kata Pak Jamur Prof Jamur itu udah kamu udah selesai dijilid aja karena minggu lalu dia bilang gitu kan berarti kan saya mau lulus ya ya tapi kan kamu belum tes ya sudah sih sini apa sih maunya ini Prof tanda tangan aja saya kasih tanda tangannya itu jadi dengan dengan kata ya hanya pengantar bahwa ini mau lulus bulan bayi jadi akhirnya bisa dipakai Mbak itu bisa dipakai itu Mbak pakai dan saya di saya ya itu begitu malam itu sidang besoknya saya wawancara tuh di Kalimantan di KPC oh langsung ke sangata langsung sangata jadi begitu lulus saya langsung kerja di KPC 97 ya saya Juli Mei itu lulus Juni itu wisuda Juli udah perang udah kerja di KPC gitu luar biasa rezekinya rezekinya enggak pakai nganggur enggak sempet bau-bau udara nganggur tuh kayak apa enggak pakai hehehe tapi Mbak siap 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 Mbak tidak Mbak Dinaik aslinya mana Mbak Jogja juga di Serapaya kalau dilihat dari keluarga di UPN dan ada kakaknya ya kakak saya di UPN dari keluarga militer enggak ada enggak ada guru enggak ada Bapak Ibu saya guru terus cuman Bapak Ibu saya itu enggak boleh anaknya ada yang jadi guru taunya kalau perempuan dokter kalau lagi insinyur gitu makanya saya tadinya mau jadi dokter kan karena perempuan gitu kalau perempuan Bapak saya Bapak Ibu saya itu taunya cita-cita cuma dua lagi insinyur perempuan dokter dah jadi kami kami tujuh bersaudara ya ya itu aja profesinya gitu jadi saya ketika saya memang bener-bener enggak boleh dokter Mbak enggak boleh ada yang dokter gitu enggak jadi enggak boleh enggak ada guru yang yang guru yang guru enggak ada enggak yang meneruskan dulu enggak ada nah sekarang baru sekarang ya Mbak iya jadi saya saya akhirnya kan enggak kelima dokter ya sudah jadi insinyur gitu enggak jadi cita-cita sebelah sini ya sebelah situ yang satunya insinyur gitu iya iya ya itu saya kerja di KPC itu Juli saya inget tuh 23 Juli 2000 eh 97 ya 97 23 Juli 97 ya saya ya biasa lah fresh graduate terus eh saya eh sepuluh tahun tuh bos saya itu eh bule semua sih bule terus gitu jadi saya belajar bahasa Inggrisnya sama dia oh waktu KPC masih banyak ekspartnya dulu ya Mbak iya masih punya British Petroleum sama Rio Tinto ya 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 itu saya di atasan saya itu semuanya bule jadi buat saya itu seru gitu buat belajar bahasa Inggris sih gitu ya 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 saya banyakkan di di main planning desain pit gitu pit design terus terakhir sih di sped ya data analisis ya main kontrol data analisis itu saya gitu kalau di tahun 97 sama om Saint Bennett berarti ya ya sama Saint Bennett geologi ya geologi 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 dia ada kalau di tahun 97 itu main planningnya untuk softwarenya pakai apa Mbak lu pakai Minkom udah ya mau ya saya saya masuk KPC itu 97 itu saya lihat ya 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 sudah perusahaan yang modern ya sudah kalau zaman sekarang tuh pakai masuk pakai fingerprint 97 KPC itu udah sebagai fingerprint sudah sudah banyak yang modern sudah banyak jadi saya saya lumayan gagap tuh dari UPN nggak tahu apa-apa gitu apa ini jadi saya buat kayak saya KPC itu buat saya kalau tim prima college gitu karena sekolah lagi sekolah lagi sekolah lagi sekolah lagi saya senang saya sering di trainingin sama atasan saya itu semua semua software semua semua all about management project itu saya saya diajarin itu jadi kalau saya banyak belajar tentang manajemen project itu ya di KPC gitu itu itu pengalaman saya yang apa ya menurut saya banyak saya di project engineer ya main planning jadi planning saya itu memang terasa banget di sana urusan manajemen project itu terutama terkait planning budgeting gitu-gitu ya urusan reserve mining reserve gitu pakai dulu pakenya ke Minkom lalu ICS ya udah itu yang saya tahu gitu ya udah itu yang saya tahu gitu tapi terus terakhir saya banyaknya di dispatch modular ya modular lalu lalu pindah ke ICS waktu itu gitu di Australia 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 empathize di teknik Borb Pitts jadi tonber ya onge entrance atau di gak czyć había biur di ini ya main planning sama main control data analis itu dua dua itu lalu sama di di main optimization data analis itu ada tentang manajemen project. Di situ saya banyak. Saya enggak pernah ke lapangan ya, enggak ke operation gitu ya, hanya awal-awal aja itu kayak untuk rolling aja, tapi untuk base-nya itu ada di main planning sama main control, data analisis, gitu. Diskusi yang sampai bekerja ini. Tadi saya feedback ke kampus dulu nih. Dosen-dosen yang paling berkesan, dosen UPN ya ini. Dosen yang paling berkesan, siapa ini, Mbak? Saya senang sih, Pak, itu ya. Satu aja, Mbak. Pak Alatas, siapa itu namanya? Itu sudah wafat ya, beliau ya. Itu terus. Pak Said masih Pak Said. Pak Said ya. Eh, salah ya saya. Ya, Pak Said itu saya suka. Fadillah Alatas. Itu. Masih enggak share kah? Enggak, enggak. Beliau masih sudah pensiun. Kemarin kita podcast juga ini, sudah masuk ke podcast kita juga. Oh, seolah-olah. Ya, ya. Itu saya suka. Terus Saya sebenarnya senang yang ini, nih. Yang PTM itu siapa ya? Taunya sih Pak Partanto. Tapi Pak Partanto itu bukan PTM, ya. ITB, ya. ITB, ya. Ya, karena dulu dosennya 91 itu banyaknya ITB, sih, ya. Gitu. Iya. Karena banyak dosen terbang, lah, kalau itu. Terus, ini. Saya senang Pak Adian, sih, sebenarnya Pak Adian, itu. Pak Adian. Almarhum, beliau. Iya, Pak, itu. Terus, kalau kalau perempuan, dosen yang perempuan, nggak terlalu, nggak ada, ya. Mungkin karena dulu masih pada muda, ya. Jadi. Ya, masih muda. Jadi, belum terlihat, ya. Ngajarnya itu masih ngajar yang text-oriented slide, gitu, membaca, gitu, kan. jadi saya nggak terlalu tertarik. Belum ketemu Mbak Wawong, berarti yang mulai, ya. Mbak Wawong itu dosen wali saya. Tahun berapa di Kalting Primagul, Mbak? Saya masukkan 97. 10 tahun saya di sana sampai Juli 2007 saya resign. Jadi, saya di sana 10 tahun. 10 tahun, ya. Memang saya pasin biar dapat benefit. Saya lebihin sebulan, sih. Agustus 2007. Jadi, terhitung kalau masa kerja 10 tahun, kan ada sesuatu yang besar. Nah, itu saya saya lebihin tuh 2007, tuh. Saya resignnya Agustus 2007, gitu. ketemu suami ini tahun tahun berapa jadinya, Mbak? Ketemu suami saya dari semester semester 3 di Kabupat. Terus menikah pas di KPC berarti, ya, Mbak? Ya, kami sama-sama kerja prakteknya di INKO. Bareng. Bareng, ya. Berdampingan. Jadi, apa itu? Dicarinya, INKO nyari dua mahasiswa untuk KP. Ya, yang tes banyak. Gak taunya yang keterima saya tuh sama suami saya itu. Di INKO. Pulang dari INKO, kebetulan ya, dapet juga dia juga pembimbing satu. Pembimbing satunya dia itu di suami saya itu di Bandung. Jadi, kami sama-sama kos juga di Bandung. Siap, siap. Terus, setelah itu sama-sama bareng tes tes di KPC. Di UGM waktu itu tesnya bareng sama di UGM tuh di GOR-nya UGM tuh tes untuk KPC banyak itu. Saya sama suami saya itu tes berdua sama-sama belum lulus juga. Ya, keterima itu dua-duanya. Saya sama suami saya keterima. Oh, berdua juga terimanya ya? Ya, keterima berdua itu. Jadi, sama-sama WISU udah bareng. Emang. Ya, WISU udah bareng terus keterima kerjanya bareng. Gitu. Sama. Bulannya sama. Di KPC 10 tahun. Lalu tahun 2007 suami saya bosan kerja di KPC karena kan belum tahu tambang yang lain. Dia bilang kan baru karena langsung lulus langsung kerja di situ 10 tahun. Gitu kan. Kayak kita kayak dalam tempurung deh. Gak ngerti apa-apa gitu. Kayak cuma di satu tambang gitu. terus akhirnya suami saya pengen kalau KPC tuh terlalu nyaman ya untuk belajar tuh kurang 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 gerget katanya. Kurang ya yona nyaman banget sih. Yona nyaman. Kurang kurang banyak belajar menurut saya memang begitu. Saya lihat begitu suami saya sekarang kerja di Buma dia jauh lebih punya peran daripada dia di perusahaan besar. KPC itu besar tapi perannya tidak besar. Perannya kecil. Tapi kalau ketika dia di perusahaan kecil dia punya peran yang penting. Nah itu jauh lebih bagus untuk saya. Challenge-nya berbeda lah ya challenge-nya. Ya, ya itu. Jadi saya lihat lebih hidup lebih apa ya lebih passionate ketika kerja di Buma di perusahaan yang kontraktor itu. Karena kalau kontraktor itu kan harus survive ya. Untuk gimana caranya menservice perusahaan yang diservisin itu ya ini harus mikir banget gitu. Kalau perusahaan yang servis ya kayak KPC gitu ya dia sudah apa ya dia posisinya sudah di atas gitu. Jadi ya beda sih yang kami lihat beda gitu. Jadi itu yang saya saya sepakat dengan suami saya itu. Jona nyaman itu tadi ya. gitu. Terus kebetulan saya juga bilang ya sudah kalau kayak gitu terus suami saya bilang kamu yang ini aja main-main aja yang kamu suka. Nah saya memang sukanya di dunia pendidikan jadi ya suami saya bilang udah gak usah ngurusin tambang ngurusin main-main aja main-main dunia pendidikan. Nah itu itu awal 2007 saya resign suami saya pindah dapat bumah ya sudah itu dia tetap ditambang sampai sekarang saya main-main di dunia pendidikan. Nah saya ambil kuliah lagi S2 manajemen pendidikan tahun 2007 itu langsung. Sarjana teknik masih terpendidikan. Ya ya gitu. Di mana mbak kampusnya? Di deket rumah saya gitu karena baru melahirkan anak yang ketiga jadi sambil ngurusin anak saya kuliah aja deket rumah saya itu di Untas Pakuan Bogor gitu S2 manajemen pendidikan. Terus ya tadinya sih gak ngerti ya pendidikan itu apa tapi karena memang seneng dan mungkin itu bakat ya dari bapak dan ibu saya kan orang guru dari keluarga dari keluarga itu jadi ibu saya itu heran sekarang anakku jadi guru ya ya gak apa-apa gitu Ingenior dari guru ya ya jadi jadi basicnya bergerak di pendidikan itu karena memang passion yang mbak punya atau ada faktor lain lagi dari keluarga mbak seperti apa dorongan keluarga terutama suami atau anak-anak itu gimana kalau kalau suami ya mendukung ya karena kan memang itu itu yang saya senengin gitu kan saya seneng gitu di dunia pendidikan jadi suami ya sekolah aja gitu sekolah di dunia pendidikan tadinya saya gak ngerti mau bikin sekolah atau enggak pokoknya saya pokoknya kuliah aja di di manajemen pendidikan supaya saya tahu apa itu gimana caranya mengelola sebuah pendidikan gitu itu terus ya terus habis itu saya lulus 2009 terus kebetulan tempat saya tesis itu saya disuruh untuk bantuin di sana lalu jadi konsultan saya pakai kebetulan sekolah itu sebenarnya butuh butuh dikonsultani terkait ISO manajemen mutu untuk dapat ISO nah saya ISO itu kan saya udah sering ya dapetnya di KPC itu kan familiar lah ya ya saya ngerti ada berapa ada ada macam manual mutu macam-macamnya saya ngerti akhirnya itu yang saya adopt dari dunia tambang manajemen manajemen mutunya kemudian saya tahu manajemen pendidikan lalu saya saya olah menjadi itu jadi saya menjadi konsultan pendidikan gitu awalnya bukan jadi bukan magister pendidikan lulus itu bukan jadi guru tapi konsultan dulu ya Mbak ya 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 saya konsultan konsultanin untuk sekolah itu dapat ISO manajemen mutu gitu ceritanya nah karena saya tahu manajemen mutu ISO itu saya tahu lewat KPC itu jadi saya saya ngerti lalu apalagi saya kuliahnya di manajemen pendidikan jadi saya mengawinkan antara yang saya tahu ditambang dengan manajemen pendidikan kuliah saya gitu itu asalnya sehingga saya dipercaya menjadi konsultan untuk mengurusin dapat sertifikasi ISO dan tahun 2000 2012 sekolah itu dapat ISO ya terus setelah itu saya disuruh jadi direktur sih di sekolah itu gitu karena memang manajemennya ya yang diambilkan manajemennya sampai sekarang Mbak setelah itu tahun 2015 enggak 2015 saya resign dari sekolah itu saya sebenarnya juga dosen ya di kampus saya S2 itu saya dosen dosen tentang ilmu sosial gitu terus saya 2015 saya resign saya bikin mainan sendiri ya untuk sekolah non formal kalau kemarin kan sebelumnya itu sekolah formal lalu saya saya merasa bahwa saya ketemu talent mapping dengan talent mapping ini kayaknya lebih keren kalau dengan anak-anak SMA lalu saya bikin 2015 itu saya bikin sekolah non formal levelnya SMA lalu saya ambil kuliah S3 MSDM sampai sekarang sebentar lagi lulus insya Allah ya luar biasa Mbak jadi kayaknya kalau saya memperhatikan ini mirip dengan saya Mbak ya jadi bapak di pendidikan gitu kan bapak di pendidikan gak membolehkan anaknya keguruan gitu kan kalau bisa jangan keguruan ternyata ditarik-tarik larinya ke ngajar lagi gitu kan ya ya dan kalau yang di saat ini khusus SMA Mbak yang ini sekolah alam ya kalau gak salah enggak saya udah gak di sekolah alam saya namanya PKBM sih PKBM AB Home ada TK SD eh SD SMP SMA ada oh yang sekolah alam itu yang ISO tadi ya yang sekolah alam itu dari tahun 2008 sampai 2015 saya di sana di sekolah alam itu lalu saya resen saya bikin sekolah non formal level SMA tapi saya masukkannya sebagai PKBM ya non formal kalau di dinas itu non formal itu PKBM gitu itu kayak homeschooling gitu ya Mbak ya salah satu programnya homeschooling oke mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu Mbak ini ya target mereka ya ya bukan yang paket gitu Mbak atau paket paket sama paket anak homeschooling itu legalitasnya dipaket gitu oke jadi itu saya buat banyak program sih di sana macam-macam ya jadi udah berapa tahun ini Mbak yang ini tahun ke tahun ke 6 ya tahun ke 6 udah tahun ke 6 udah 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 ngelulusin banyak sih 2015 2015 udah ngelulusin banyak sih gitu terus tak mereka setelah lulus itu seperti apa Mbak masuk ke perubahan tinggi juga atau ya banyak dari UI ada di IPB ada di UGM di ITS UPN yang belum ada di UPN belum ada belum ada ya terus ada Mbak sekarang UPN udah negeri Mbak iya ya di UGM ITS IPB UNES Semarang itu terus di luar negeri banyak banyak yang ke luar negeri sih menarik ini Mbak artinya kalau dulu sekolah alam itu berarti dari masih dari SD ya dari SD sampai SM ada tuh kalau dulu sekolah alam Mbak waktu saya belum ada waktu saya itu TK sampai SMP lalu ketika saya tawarkan yayasan untuk bikin SMA mereka bilang belum siap gitu kan tapi saya rasa karena saya menemukan talent mapping ya jadi wah talent mapping ini bagusnya diserapkannya ke anak SMA untuk untuk persiapan ke kampus gitu kan supaya lebih benar gak salah jurusan gitu loh terus tapi yayasan belum mau jadi saya yang akhirnya saya resign saya bikin yang SMA saya bikin yang SMA karena untuk mempraktekan talent mapping itu gunanya untuk gimana caranya supaya anak-anak itu yang SMA itu gak salah jurusan gitu ya itu itu untuk mendampingi mereka untuk usaha karir developmentnya gitu lalu saya ambil kuliah S3 MSDM karena itu disitu ada talent disertasi saya juga tentang talent management talent mapping tadi ya ya itu saya masukkan jadi apa itu temuan ilmiah saya gitu misalnya satu angkatan bisa berapa kelas Mbak enggak sedikit aja sih saya paling 24 oh fokus ya satu ya enggak banyak satu kelas berapa guru jadinya Mbak ya 24 itu 24 lawan 24 gurunya gurunya oh gurunya gurunya enggak banyak sih gurunya 6 ya 6 gurunya 6 itu untuk 50 anak 50 anak gitulah karena kan sebenarnya anak-anak itu gurunya ada di seluruh dunia enggak harus semuanya dilengkapi ada gurunya kalau misal dia guru dia pinter di peternakan dia cari maestro peternakan nanti kita carikan magang sama ahli peternakan kalau dia anak-anak agronomi gitu anak pertanian gitu ya nanti learn to maestro dengan ahli pertanian gitu magang gitu aja kayak SMK jadinya Mbak jauh sih dari SMK kalau SMK menurut saya dia apa ya diarahkan untuk menjadi pekerja kalau ini enggak sih dia sebagai apa ya open minded kalau di sini di saya itu ada tiga jalur dia profesional kah entrepreneur kah atau akademisi gitu nah semuanya dilalui dengan mencari dirinya itu dengan dengan magang dengan dengan banyak hal yang dia lakukan real life-nya dikerjakan dengan ya itu karena saya pakai talent mapping sih diaktualisasikannya seperti itu tapi mengerujuknya ini Mbak ya artinya anak-anak ini akan kebuka ya dari talent mapping itu dari kelas 1 itu udah kelihatan ya ya pertamanya sih belum ngerti ya jadi dia biasanya kan anak-anak kalau ditanya mau jadi apa saya juga gak nanya jadi apa sih saya buat saya cita-cita itu yang penting itu dia punya aktivitas nanti pasti akan akan menemukan jaya hati diri akan tahu gitu tapi jadi saya nanya kamu tuh pengen ngapain gitu pengen ngapain ya pengen ngotak-ngatik apalah ngotak-ngatik TV ngotak-ngatik elektronik ya sudah magang aja di apa di reparasi apa gitu pengen ngotak-ngatik sepeda ya magang dipengkel sepeda nanti jadi ya jadi engineer gitu anak-anak itu gitu dia akan tahu apa yang dia dia apa ya dia punya peran apa kalau dia sudah punya aktivitas gitu supaya gak gak wacana gitu kalau anak sekarang dengan banyaknya serangan apa ya gadget itu mbak dengan apa namanya mereka kan kalau itu membuai ya artinya game game kayak terutama game ya itu kan membuai mereka gitu kan kalau mereka arahnya ke sana tetap diarahkan ke sana juga apa sih mbak ya 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 karena anak-anak sekarang kan memang jamannya ya jaman IT IT salah satunya itu game kan gitu jadi HP HP itu buat harusnya itu sebagai media untuk dia belajar untuk beroleh informasi dari situ jadi HP itu ada kita harus tidak menuhankan tidak juga itu menyetankan bukan Tuhan bukan setan juga gitu loh jadi kan kalau ada orang tua yang jangan itu ini itu kayak setan aja dianggapnya itu setan ada juga yang sampai dia apa ya gak bisa ditinggalkan jadi Tuhan barunya gitu jadi nah ada harusnya di tengah-tengah dia itu media jadi kalau ada itu ya saya sekolahnya ya biasa HP gak ada di sita-sita biasa yang penting itu menyadarkan bahwa ini itu alat jangan sampai saya diperalat dengan ini gitu jadi gitu ya itu yang ditanamkan itu apa ya menghadirkan kesadaran dan menyadari kehadiran itu yang harus ditanamkan ke anak-anak bahwa HP ini media sama seperti zaman dulu semua orang tuh semua anak pengennya pemain sepak bola ya kan dulu sepak bola anak laki semua sepak bola ya apakah itu beneran sepak bola beneran atau atau ya karena memang pemang bola gitu sama aja sekarang tuh apakah dia memang memang anak gamer beneran atau memang dia menjadi apa alat terbawa arus terbawa arus jadi itu yang harus dilihat ada anak yang memang game memang dia developer game developer ada yang dia hanya main game-game saja nah itu yang perlu dicarikan mainan yang lain gitu nah mainan yang lain itu kalau memang pas pas kena ya akhirnya dia gadget itu ya biasa aja gitu gitu kalau lokasi sekolahnya sekarang ini di mana Mbak di Bogor di Bogor di Bogor di Bukit Cimanggu City kalau itu sampai tinggal di mana ini Mas Wahyu saya di Bekasi Mas Wahyu di Jogja oh di Jogja tapi posisi sekarang kebalikan Mbak saya di Jogja di Jakarta oh gitu ya kalau artinya Mbak Adina untuk anak-anak ini di apa ya mereka di di apa di karantina apa di kayak boarding gitu atau dibebasin Mbak waktunya ada dua ya saya punya dua model kalau untuk SMA itu punya dua model ada yang berangkat masuk jam 8 pulang jam 2 Senin sampai Jumat ada juga yang sistemnya kayak orang tambang tuh 21 21 gimana itu untuk anak untuk anak yang dalam kota Bogor itu yang pulang pagi berangkat pagi pulang siang jam 2 sampai jam 8 jam 8 sampai jam 2 itu anak yang dalam kota Bogor kalau yang luar kota Bogor biar dia enggak kos jadi yang misalnya anak Jambi anak Pekanbaru gitu ya anak Bandung itu kan banyak tuh nah itu saya bikin sistemnya 21 kayak orang tambang 2 tapi dibalik 2 bulannya dia online dari rumahnya 1 bulan dia di base camp apa yang ngomong di base camp saya di Bogor jadi ada ada apa penginapannya ya punya base camp tempatnya menginap mereka ya gitu itu 1 bulan dia pembelajarannya boarding nanti setelah itu pulang dia 2 bulan dia ada di rumahnya online mau pandemi enggak pandemi ya kayak gitu jadi mumpung sekalian disini mbak itu kan saya yakin ya saya meyakini bahwa mungkin kalau seumuran saya mungkin sudah ada yang mulai mulai punya anak mau masuk SMA gitu kan nah termasuk saya gitu umur berapa anak saya tahun depan tahun ini kelas 3 ya kelas 3 kelas 3 SMA eh 3 SMP mbak oh 3 SMP ya 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 udah persiapan oh SMA oh jadi artinya bisa dari dari manapun nanti ada saatnya kesana gitu seminggu ya sebulan oh sebulan ya sebulan 2 bulan online 1 bulan offline gitu 2-1 jadi membuka juga wawasannya dia terserah apa mereka itu keinginannya kemana gitu jadi enggak enggak ada iya kita harus kamu harus kesini kamu ini dari dalam apa yang ngeri iya setelah dia dia harus confirm dengan dirinya dengan kita kasih stimulus aktivitas ya baru dia oh aku tuh gini aku enggak enggak bagus disini aku bagus disini nah itu yang membuat dia menjadi apa ya menjadi sosok yang oh ya gue banget nih nah sudah itu aja jadi ada anak yang anak engineering anak matematika anak sastra anak film ya semuanya ada jurusannya ya jurusannya apa ada anak yang mau datang ke saya itu bu ini jurusannya apa jurusannya jurusannya ya jurusannya kamu saya bilang gitu jadi emang semua ada bu ya ada kamu apa gitu aku enggak tahu yaudah kalau gitu itu dicari dulu dicari dulunya itu ya enggak diocain ya kamu beraktivitas lalu kita akan observasi kita akan lihat lalu kamu juga menerima melihat confirm ya tidak ragu-ragu nah dikirim lagi main lagi gitu main-main aja sih sebenarnya nanti akan dari apa lulus-lulus dari KPC tadi juga main itu ya main-main aja jadi enggak enggak terlalu apa ya ya memang dipikirkan ya saya sekolah juga untuk itu gitu ya tapi harusnya user friendly user friendly itu gini kalau sama kayak HP ya yang megang itu kan seneng ya tinggal mencet-mencet kayaknya semua ada enak tapi dibalik itu kan dipikirin bener ya nah itulah yang saya rasa ke saya maunya ke anak-anak itu rasanya itu kayak main-main sekolahnya tapi itu sebenarnya beneran gitu dirasakan sama anak-anak itu mohon maaf mbak jadi kalau untuk tadi kan ada kalau itu ditarik ke anak lebih dini apakah kurang tepat mbak atau kurang match ya ya kalau yang yang bagusnya itu sebenarnya sel sarap untuk bakat itu nutup di usia 16 ya 16 tahun gitu maka dia akan kalau di tes itu lebih valid gitu dengan catatan dia sebelumnya banyak aktivitas nah kalau untuk anak-anak sih kalau saya ngajarinya ke orang tuanya orang tuanya yang dengan konsep itu lalu dia kacamatanya itu melihat anaknya itu setiap berakannya itu data bakat itu yang begitu jadi kacamatanya bukan kacamata minus lagi nih kacamatanya kacamata bakat gitu jadi kalau melihat anak itu anak guling-guling itu ada tanda itu tanda apa tanda apa nah itu yang diajarkannya ke orang tua kalau saya karena kalau anak kecil-kecil sudah dites itu mematikan naluri nalurinya orang tua itu dia gak sensenya hilang karena udah udah patent ke hasil tes itu padahal hasil tes itu juga belum tentu benar gitu yang benar kan sebenarnya yang dia lihat dia lihat dia rasa lingkungan orang tuanya kan yang setiap hari melihat data itu kan disebar sama Allah di depan dia itu cuman karena dia buta aja jadi gak melihat kalau itu semuanya tanda-tanda jadi gak bisa baca tanda-tanda ya karena buta urup aja buta bakat kalau yang gak pernah lihat orang tuanya gimana Mbak ya maksudnya orang tuanya sibuk kerja gitu kan yang dilihat yang bantuin di rumah gitu kan ya nanti siap-siap aja kan apa yang disibukkan di 15 tahun pertama itu nanti akan akan menjadi apa untuk membayar usia usia berikutnya ya akhirnya jadi ngurusin anak terus sampai sarjanya juga dibayarin terus karena dia anak gak mandiri-mandiri gitu kalau kita memang fokus sebenarnya kalau ngurusin anak itu gak lama-lama sih paling cuma 16 tahun gitu udah selesai anaknya sudah tahu dirinya tahu ngapain tahu ngapain udah bayar kuliahnya cuma separuh saya juga gitu semua anak saya ya udah udah mencari sendiri ya dengan talentnya dia itu dia sudah bisa mandiri sudah ngapain paling cuma sedikit aja mengarahkan sedikit aja gak akan nguliahin sampai S1 S2 masih nebeng lah kelamaan itu kayak karena ya itu karena apa ya tidak segera dimandirikan pembocahannya terlalu lama gitu setuju Mbak apalagi kalau yang sangat-sangat menarik maka pendidikan itu harusnya segera segera apa ya mengakilbalikan anak secepat mungkin 16 tahun gitu dia sudah tahu sudah bisa nyambi-nyambi ngapain itu bagus gitu itu tentunya kan harus di ini dikaitkan sekarang dari Manning Engineer sekarang menjadi apa entrepreneur pendidikan istilahnya apa itu entrepreneur pendidikan eduprener 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 gitu itu sih dan eduprener ya start-start yang apa yang bisa digambarkan kepada junior-junior kita ini yang Manning Engineer ini kan kita ya mungkin silahkan Mbak langsung disambut aja Mbak melihatnya dari Ikata ini Mbak pesennya apa ini buat adik-adik kita pesennya apa ya kalau sebenarnya kan setiap orang itu punya kita itu manusia itu punya tugas gitu ya punya purpose of life gitu ya punya alasan kehadiran di bumi ini apa gitu ya nah itu itu yang harus dijawab gitu kan mau ngapain gitu ya mau ngapain gitu kan gak cuma cari duit gitu ya nah harusnya kan tidak hanya tidak bekerja tapi berkarya ada kalau orang berkarya pasti bekerja tapi ada orang yang bekerja gak berkarya gak punya karya punyanya cuma gaji doang gitu kan nah itu yang harus dicari nah ketika ketika sedang di profesi apapun misal di tambang gitu ya jadikan itu sebagai sebuah lahan untuk punya karya gitu nah itu jangan ya itu ya itu karya saya gitu nah itu yang harus diciptakan gitu kalau misal memang passionatenya ditambang ya kayak suami saya itu sampai lulus itu nanti sampai pensiun dia 55 itu kayaknya ya ditambang aja gitu kan dan dia punya hal yang lain yang nantinya kalau setelah setelah selesai gitu akan ada yang dia kerjakan dan itu untuk menyambung menyambung apa ya menyambung kebermanfaatan dia gitu kalau saya bilang kalau sekarang jadi engineer ditambang ya jadilah punya karya di perusahaanmu itu gitu sehingga bukan bukan sekedar menerima gaji tapi harusnya menjadi entrepreneur di dalam perusahaan itu gitu punya peran penting bahwa saya itu punya punya peran di sini gitu nah itu yang harus dicari gitu jadi mau siapa aja bisa-bisa bisa seperti itu ya bahasanya kayak mungkin pepatahnya Buya ya Buya Hamka Mbak ya kalau sekedar bekerja ya karbon di sawah juga bekerja gitu kalau hanya cari cari makan ya maunya juga cari makan bisa lalu kita itu apa bedanya apa dengan dia arti kan karya gitu kalau di tambang siapa aja gitu ya dulu ada loh teman saya itu yang seangkatan itu ya tujuannya untuk nyari suami combi orang tambang gitu jangan disebutkan namanya mbak tapi ya gitu ya ya nggak apa-apa orang perempuan mau cari 10 ditambang juga masih cukup kalau saya kan 6 tuh 6 masing-masing cewek itu dapat 10 cowok gitu ya dapat 60 masih ada ya gitu kan jadi apa kalau kalau nikah apa itu kuliah hanya untuk cari suami gitu malah nggak dapat iya ya kalau ya saya suaminya orang tambang dulu nggak nggak pernah kepikiran ya sudah itu jodohnya disitu ya dikerima gitu aja dan sekarang saya ngobrolnya sama suami saya suami saya kalau ngobrol tentang tentang Din itu misal Hitachi 3500 ini gini lalu apa itu kemiringannya segini apa saya masih ngerti ya cycle time ya saya ngerti temen ngobrol aja sekarang hanya temen ngobrol aja jadi lumayan dia buat apa keluh kesahnya itu ya masih masih ngerti cuman saya nggak masih nyambung lah ya mbak ya ya untuk untuk kegongi disambung-sambungin ya ya tapi suami saya mendukung mendukung yang saya kerjakan karena kan dia bilang seru ya Din kalau lihat apa ya yang kita punya lalu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kan lewat saya gitu lewat lewat apa yang saya kerjakan gitu kan banyaknya ada rencana untuk di ya Pak ada rencana untuk di kembangin Pak kembangin lebih bisa lagi Jogja atau ke mana enggak saya nggak mau franchise saya nggak mau bikin franchise karena memang sebenarnya banyak banget yang minta cuman saya misinya saya itu kan educate and research jadi mengedukasi bukan membuat schooling gitu ya jadi membuat kayak kalau minyak wangi itu biangnya gitu loh penihnya gitu nanti akan orang lain meniru lewat saya seminar saya lewat workshop saya lalu orang bikin bikin ala dia tapi bau-bau kayak punya saya itu yang saya senang gitu tapi bukan saya saya nggak mau bikin franchise saya mau ya menyebarkannya itu dengan orang orang training dengan saya seminar baca buku-buku saya gitu kan nah itu aja lalu mereka akan bikin di daerahnya yang mengadop semua yang saya share itu saya okein saya nggak masalah nggak pakai franchise-franchise karena itu saya maunya kan mengedukate ya supaya makin banyak sekolah-sekolah kecil yang didirikan itu tanpa biaya besar cukup dari rumah gitu dan bisa itu menurut saya itu sudah cukup lalu tinggal saya research nanti jadi jurnal jadi artikel itu 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 yang saya 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 mau gitu bukan bukan perbanyak kalau memperbanyak itu rasanya masalahnya itu aja dan berulang ke banyak orang tapi saya nggak sempat untuk untuk meneliti gitu nah itu yang dan saya itu dapat ilmu manajemennya itu banyakkan dari KPC karena semua bule-bule yang bos-bos saya itu ngajarin manajemen proyeknya bagus banget saya sekarang manajemennya di kurikulum di sekolah saya itu 60% manajemen proyek based on talent masing-masing lalu 40% yang akademik gitu jadi proyek talent-talentnya itu dibuat dalam bentuk manajemen proyek nah itu manajemennya dari zaman saya di KPC itu tentang teori-teori manajemen itu ada di sana lalu saya kaitkan sama pendidikan gitu dan seru ternyata lebih seru karena langsung hidup gitu karena luar biasa praktikal ya praktek itu gak teori sekolahnya gak teori dari kelas 1 udah mulai praktikal Pak itu ya ya 40-60 itu dari mulai kelas 10 ya 40% akademik karena kan nantinya kalau yang mau masuk di kampus gak mungkin lah kalau dia gak ngerti apa-apa jadi untuk basic MKDU nya lah dia harus ngerti gitu terus 60% nya talent-based project nah talent-based project itu menggunakan manajemen project yang saya dapat dari KPC gitu ya ya mantap padahal kalau saat ini berarti satu angkatan itu cuma 24 orang itu ya Mbak ya ya 24 aja itu sudah Mbak Dina sudah sudah cukup gitu kan gak perlu ditambah lagi atau diperbesar lagi enggak sih karena kan nanti dari situ kan misalnya ada ada SD ada SD nya SD nya mulainya kelas 4 SD kelas 4 5 6 lalu SMP nya kan 7, 8, 9 SMA nya 10, 11, 12 nah totalnya sekarang kan 270 nah itu sudah menurut saya sudah cukup untuk untuk dijadikan bahan research gitu karena tujuannya untuk research sih tujuannya untuk publikasi ilmiah bukan untuk memperbanyak murid memperbesar sekolah gedungnya besar enggak begitu memang ini kayak untuk lead bank ya sekolahnya untuk kalau di Jakarta itu ada lab school ya lab school itu ya sekolah yang lab aja tapi lab school yang di Jakarta sudah tergoda dengan banyak yang mau akhirnya diambil ratusan juga dan enggak sempat research jadinya gitu saya ngikutin apa yang ada di Finland soalnya saya ngikutin konsep Finland ya Finland itu sekolahnya kecil-kecil kayak sekolah saya itu ya jadi ini memang ngadok modelnya Finland ya ya waktu itu saya jalan-jalannya ke Jepang terus ke Singapura ke New Zealand sama Finland untuk studi banding model sekolah yang small management small school management kayak apa kalau di Jepang itu terkait sama culture ya dia dia mendunia tapi akar budayanya masih bagus ya kalau orang Jepang nah itu saya saya ambil sari kurikulumnya kayak apa itu saya pelajari lalu kalau New Zealand itu gimana entrepreneur life skillnya kalau New Zealand itu seperti itu ya dia kurikulumnya itu lalu kalau main ke Finland itu riset dan well-being artinya sekolahnya itu menyenangkan buat anak anaknya seneng gitu well-being kalau di di Finland itu riset and well-being nah risetnya itu saya ambil ya itu jadi paduan dari situ semua lalu di di ublek-ublek yang ala Indonesia seperti apa ya ala sekolah saya itu gitu gitu jadi pernah sempat ke Finland langsung untuk belajar detail tentang itu ya ya ke ke Jepang main ke sana main aja sih main ke Jepang ya ya main terus main ke Singapura lihat sekolah Montessori terus main juga ke New Zealand gitu terus main juga ke Finland ke Estonia ke mana itu ke ke Rusia ya main juga gitu main-main sama ke Austria main aja lihat-lihat sekolah main ya karena dulu pulang main ya jadi maunya sekarang main aja ya gitu main-main main dibayar mahal ya itulah itu ceritanya jadi untuk sekarang sudah ada yang bisa meneruskan cita-cita Mbak Diena ke tempatnya belum ini ya kalau keluarga ini anak saya itu kan tiga ya yang pertama dia sudah lulus tuh dari ITS informatika ya sekarang yang mengembangkan kurikulum ini menjadi di apa ya diartifisial intelijenkan lah gitulah ya karena dia lulusan IT dari ITS lalu dia bu kayaknya seru nih kalau yang mainannya ibu itu diperbanyak tapi yang yang kecil itu diperbanyak dengan dengan IT sekarang dia sekarang lagi merancang itu itu anak saya yang nomor satu kalau yang nomor dua lagi di IPB peternakan ya habis magang enam bulan tuh di New Zealand waktu SMA-nya terus masuk IPB pakai portfolio ya sudah keterima nggak pakai tes oh bisa ya bisa pakai portfolio ya 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 misal portfolio-nya harus basisnya talent ya talentnya itu talent di bidang farm ya peternakan gitu itu anak saya itu dari kecil dia udah magang kemana-mana dari umur 8 tahun dia udah makan sampai ke New Zealand gitu ya itu kalau diurusin talentnya itu nggak usah semuanya dipinterin gitu ya dia juga saya magangin tuh ke tambang tuh dua anak laki saya itu saya bebasin aja untuk supaya dia dia magang di Adaro kalau yang sulung itu magang di Adaro satu bulan terus untuk menentukan ya tidaknya itu nggak boleh hanya baca buku ya terus terjun langsung setelah itu kayaknya aku nggak terlalu minat bu ya sudah lah nggak apa-apa terus yang kedua juga gitu dia magang di Buma SDC kalau nggak salah di SDC itu sungai Danau ya sungai Danau itu magang tentang mapping ya mapping pakai drone gitu pemetaan gitu ya kebetulan saya pinter drone gitu saya magang di sana nanti lihat dunia dunia tambang gitu ya barangkali nanti jadi pewaris tambang suami saya ilmunya ternyata ya nggak gitu nggak mau aku tetap sapi bu ya sudah tentang sapi ya sudah akhirnya ya sudah dibuang aja ke New Zealand magang 6 bulan di peternakan sapi ya oke gitu jadi kalau punya tahu talentnya itu nggak harus semua pengetahuan dikuasai itu aja udah fokus ya Mbak ya ya oke ini menarik ini Mbak kalau saya senang nguliknya karena ini sama-sama di pendidikan ya ya emang Mas Adi sekarang dimana saya kebetulan ini kan saya ada mainan dari 5 tahun yang lalu juga Mbak ini pelatihan K3 ya oh ya apa L itu apa itu namanya yang yang untuk sertifikasi bukan nggak ya ada juga saya ada dua satunya kompetensi dan sertifikasi saya diklatnya ya sertifikasinya ya juga oh gitu mengulik kondisi yang seperti ini gitu kan seneng oh cari kualitas itu yang harus dibikin seperti ini dilarikan ke teknologi nantinya kalau memang bisa dicelurkan gitu kan ya ya artinya kalau di usia yang lebih dini lagi malah menjadi tantangan juga itu gitu kan untuk lebih lebih mengembangkan anak-anak Indonesia ke depan kan menurut Mbak Adina seperti apa Mbak misalnya ini kan ada challenge ya ada saya bilang challenge bahwa 2030 itu kondisi Indonesia kan ada bonus demografi bonus demografi ya dan itu dikuasai anak generasi Z yang sekarang ya itu yang harus disiapkan gitu ya kebetulan penelitian saya kan tentang talent management generasi Z maksud saya kalau punya Mbak Adina ini kan bagus nih Mbak kalau kita apa disebarin cepat kan untuk menambah menguatkan bonus demografi ini kan lebih bagus sebenarnya Mbak iya iya memang gak bisa hanya saya aja gitu ya butuhnya kan orang banyak nah saya memperbanyak orang orang orang-orangnya bukan memperbanyak saya memperbanyak murid saya enggak tapi saya mau mencetak orang-orang yang yang supaya ya gak mirip saya sih pasti gak bisa ya pasti setiap orang kan unik masing-masing ya yang mencetak guru gitu lah mencetak para orang dewasanya bukan anaknya kalau Mbak Mbak tidak memperbanyak orang itu sekolahnya iya tapi orangnya orang yang ponder orang yang mendirikan menguatkan orang supaya berani mendirikan itu gitu tapi bukan saya franchise kan biar dia belajar aja lalu dia membaca kontekstual yang ada di daerahnya gitu gitu sih ya karena ngelihat Mas Wahyu ini kayaknya istrinya juga mau diarahkan ke situ Mbak Roman-romannya itu gitu Amin Guru di mana itu Istri saya guru di negeri Oh iya Jogja Jogja mana Tau Di dekat Stiper Mbak kalau Oh Stiper Makuo 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 Oh di sana iya iya Menurut Mbak Dina ini langsung menghadapi Fuka ini teman-teman yang yang agak talent talent mapping ini Fuka yang kompleksitas terus ambuji apa ambu ambiguitasnya dunia ini kalau Fuka itu kan kayak kegelapannya ini di talent mapping ini menghadapinya seperti apa Mbak ya iya 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 sebenarnya kan Fuka itu bukan situasi yang baru sebenarnya sebelum pandemi juga sudah ada gitu ya tapi apa ya semua itu kan memang serba serba cepat ya serba gak jelas gitu ya serba serba berubah cepat gitu ya nah itu yang harus punya gini lah harus punya apa ya kalau dunia itu kan memang cepat ya cepat berubah cepat gak stabil gitu ya lalu misal kayak seolah-olah masa depan itu gak ada kepastian gitu kan itu kan kalau orang dengan dengan apa ya percaya banget dengan Fuka gitu ya lalu ini macem-macem kompleksitasnya makin tinggi lalu membuat orang bingung gak jelas gitu ya nah itu supaya tidak terkena tanda kutip ya kalau saya bilang itu penyakit Fuka itu ya carilah siapa dirimu gitu kamu harus tahu siapa sih kamu lalu kamu kuatkan disitu tambahin knowledge tambahin skill experience yang sangat relevan dengan kamu saja gitu jadi semua boleh berubah tapi kamu itu gak berubah sebenarnya kamu ya kamu gitu sosok yang dari awal Allah install itu dari ya dari dari awal itu Allah install kamu itu menjadi halifah di muka bumi dengan versi kehalifahmu itu ini nah itu yang nantinya harus kamu dalemi lalu kamu cari knowledge skill yang relevan dengan dengan perkembangan saat ini apa nih saya posisi saya dimana misal saya misal gini ya saya punya talentnya di urusan education gitu ya itu sudah Allah ciptakan dari lahir gitu ya dan saya saya mulai menyadarinya ketika umur 35 tahun baru ngeh oh ternyata ketika saya terjun di dunia pendidikan saya sangat seneng ya oh berarti ini potensi saya gitu lalu ketika saya tes oh iya ya di daerah-daerah situ saya merah kuning kuat banget disitu lalu ya sudah berarti dari dulu sebenarnya saya dilahirkan itu gitu tinggal apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi anak generasi Z anak generasi alpha nantinya supaya talent saya yang terkait dengan dengan education itu tetap relevan dengan zaman nah itu gak akan kena buka jadinya as long as you know yourself you can confident dengan dirimu itu mungkin artinya gini ya mbak ya kita sebagai manusia itu jangan berhenti belajar growth mindsetnya itu tetap harus ada gitu kan mindset untuk berkembangnya jangan berpuas diri atau mungkin ini banyak saya lihat sih banyak teman-teman kita yang merasa ya sudah enak disini kok udah ya kayak gini aja digaji gitu kan udah santai akhirnya terbunuh oleh yona nyaman bener kayak gitu gak mbak kira-kira kalau misal gini deh kalau kita seolah-olah ya udah aman lah kerja di perusahaan besar kajian terus gitu kan suatu saat pasti akan lonely suatu saat akan akan kehilangan sesuatu kayaknya gak kayaknya kurang kurang apa gitu ada yang rasa yang kurang gitu nah itu bukan kurang uang gitu karena nanti pada masanya ketika dia selesai pensiun lalu semua temannya menghilang lalu dia akan lonely lah sebenarnya hidupnya kan belum selesai berarti misinya hidupnya kan gak itu sebenarnya ya itu kalau namanya misi itu ya dari sampai akhir gitu jadi misi itu bukan karena pensiun selesai lalu misinya selesai itu enggak namanya misi itu berarti gak ada pensiunnya gak ada pensiunnya jadi kecuali misalnya kalau orang tuh dia langsung begitu selesai ya itu lalu selesai pula hidupnya lalu temannya pada pergi semua karena selama ini hanya hanya menghargainya karena jabatan dia yang tinggi karena dia manager karena dia GM mungkin setelah itu setelah pensiun orang gak ada yang menyapa dia lagi lalu dia mulai drop mulai sakit-sakitan ya ya karena dia gak memegang misi gitu nah itu itu biasanya orang-orang yang buka gitu kalau orang menemukan dirinya itu pasti gak gak akan volatil ya terus uncertainty lalu bingung ambigu macam-macam gitu karena gini sebenarnya di dunia itu ada 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 yang stabil dan ada yang dinamis ya ada dua itu di dalam kehidupan ini di dunia ini ya ada stabil dan dinamis nah yang stabil itu kalau saya ya karena muslim ya yang stabil itu Allah ada terus lalu Al-Quran gitu lalu ada fitrah nah fitrah itu salah satunya itu bakat ya nah bakat itu gak akan berubah itu itu stabil terus aja fitrahnya manusia itu stabil nah yang dinamis apa yang dinamis itu ya model pendidikan lifestyle itu dinamis itu lalu misal apalagi ya tentang bagaimana teknologi itu dinamis tapi dinamis ini akan tidak akan menjadikan kita menjadi buka kalau kita unsur stabilitas kita itu tetap gitu ya kalau kita punya pegangan yang kokoh nah ketika stabilitasnya itu kokoh kuat maka dinamisnya itu akan berputar melingkari gak akan kemana-mana gitu nah salah satu yang harus stabil kokoh adalah fitrah bakat ya bakatnya kalau kenceng gak akan gak akan gak akan kemana-mana dan akan nambah nambah terus knowledge-nya nambah pengetahuannya karena karena zaman bergerak tapi fitrahnya tetap kan fitrahnya misal dia punya punya bakatnya di urusan ini orang sangat relating banget ya relating influencing jadi dia influencer nah influencernya itu bakatnya bakatnya influencer nah tinggal dia sesuaikan dengan zamannya ini influencer apa nih yang sekarang oh influencer tentang agronema mungkin nah influencer kontennya yang dia bisa rubah-rubah itu ada stabilitasnya dimana ada juga yang misal kalau orang di tes challenge mapping itu misal dia oh dia itu orang yang walker gitu karena di ranah ya dia pekerja aja gak banyak mikir pekerja saja berarti memang fitrahnya dia itu menjadi orang yang pekerja tidak usah banyak mikir gitu ya pokoknya dia memanfaatkan hasil pola pikirnya orang gitu hasil buah pikirnya orang lalu dia olah menjadi piat pakai nah sudah gak usah gak usah galo itu fitrah dia menjadi walker gitu modelnya model pekerja jadi nanti tinggal di dinamisnya itu yang dia akan cari pekerjaan pekerjaan apa nih walker yang mana nih yang harus saya olah pola hasil pekerjaan siapa nih yang akan saya bawa nah itu itu dia menjadi orang yang yang gak masalah gitu gak akan khawatir karena memang saya modelnya ini ada juga orang yang ya polanya itu memang dia owner gitu owner walaupun kecil juga owner gitu nah dia memang modelnya kuatnya di ranah influencing sama thinking oh dia memang owner harus owner sesuatu gitu nah owner sesuatunya apa nah itu yang dinamisnya bisa tapi bahwa dia dia terlahir menjadi owner sesuatu nah itu itu fitrahnya dia gitu nah kalau tahu itu gak akan gak akan buka mas ya ya mungkin kalau saya apa namanya menganalogikan mbak ya jadi ini matahari ini tata surya di dalam tata surya itu banyak pergerakan cuman ini tetap aja muternya gitu iya ya itu kita harus kuatkan kuatkan yang stabilitas tadi ya gitu gimana caranya itu kita cari ilmu tapi ilmu itu gak ilmu yang sesat gitu ilmunya itu ilmu yang yang membawa membawa dia ke arah yang menjadi lebih bermanfaat buat orang gitu ya betul barokah kan banyak sekarang kan banjir ilmu ya ilmu banyak ilmu banyak dimana-mana gitu cuman yang mana yang ilmu buat saya ini gitu kan yang mana nih apa semua kursus saya ikutin apa semua webinar saya ikutin gitu kan nah kalau kita sudah tahu diri kita itu siapa lalu apa yang harus saya lakukan ilmu mana nah yang gak akan bingung gitu ya tinggal pilih sesuai ininya kita kan gitu gitu sih manusia itu ada missnya ya mbak kalau di market mainnya di blue ocean aja ya gitu sendiri gak apa-apa kalau sendiri itu asal asal yakin bahwa itu jalan suksesnya gitu ya ya maka ya sudah gak apa-apa sendiri gak masalah tapi teguni sampai menjadi ekspert nanti akan jadi magnet gitu nah itu jadi akan akan dicari orang di gua juga akan dicari yang penting ada internet kan hidup kalau sekarang ya gak saya pernah itu ada teman saya kan main-main ke sekolah saya wah ternyata bener ya sekarang itu gak laku lagi yang 4P place product apalagi itu apa place product people price gitu ya ternyata place gak perlu ya yang penting punya punya konten kontennya bagus maka akan diuber-uber orang sepanjang dia ada wifi kalau sekarang begitu gak masalah pergeseran ada pergeseran yang yang itu tidak kita bisa hindari gitu kan ya tinggal kita yang menyikapi kan jadi gak usah khawatir dengan orang itu kan gak harus bersaing yang harusnya kan berkolaborasi bukan berkompetisi berkompetisi tapi kolaborasi nah kolaborasi itu bisa terjadi kalau kita bisa diajak kolaborasi kalau kita istilahnya jejek gitu sama diri kita itu siapa lalu kita punya kompetensi apa dan sudah teruji belum nah itu aja nanti akan dicari orang kok gitu saya merasa dulu kayaknya kayak aneh gitu ya orang tambang di dunia pendidikan tapi sekarang banyak teman saya orang tambang nanya tuh dit kok kayaknya lihat kamu kayaknya enak banget ya kamu lihatnya sekarang dulu saya ya harus berdarah-darah prosesnya kalau sekarang kan kayaknya gini kalau saya bikin kalau sekarang ini lagi saya lagi bikin kayak kuliah umum kuliah umum kan dua setengah jam gitu ya nanti bikin flyernya satu orang bayar 500 ribu gitu ya yang daftar 130 udah saya ngocah aja dua setengah jam gitu udah udah masuk 51 juta gampang aja gitu orang lihatnya kayaknya gitu ya tapi tapi ada jalan yang harus melewati sunyi jalan sunyi tapi kalau itu diakini itu benar dan minta petunjuk pada Allah bahwa ya Allah ini memang jalan saya ya sudah saya tekuni maka akan dipermudah gitu dan ya akhirnya ada aja orang yang mau gitu gak usah khawatir sih sama tadi mungkin fokus purpose of life nya kita masing-masing iya semua orang jadi halifah nanti setelah itu punya versi kehalifahannya dimana versinya versi edukator kah technopreneur ada edupreneur ada teacherpreneur ada governorpreneur gitu kan ada yang memang kalau saya bilang ke suami saya kamu itu menjadi sosok intrapreneur intrapreneur ya intrapreneur di dalam sebuah lembaga ya sebuah besok harus punya peran kalau gak punya peran ya intrapreneur wow gitulah terjajah itu tergusur nanti kalau gak intrapreneur di dalam sebuah perusahaan perusahaan orang lain ya luar biasa ini ngobrol sama manning engineer tapi out of the box bener ini jadi kadang-kadang romeng mbak sayang mbak ini oh iya iya gak apa-apa kenapa romeng mas geli ini asyik kok iya makanya kadang kadang romeng kan tapi habis itu bisa bisa mengikuti kan oh ternyata seperti ini kan iya iya mau ke lainnya Mas Keli, Mas Wahyu saya kira untuk ini jam berapa? jam 9 ini tak terasa mungkin kita sudah satu setengah jam ya ini ya mungkin nanti akan oke Mas Wahyu bisa mungkin closing statement saja dari Mbak Dina ini berkaitan dengan Kikata dengan apa yang Mbak Dina lakukan sekarang jadi eduprener tadi itu ya terima kasih Mas Wahyu dan Mas Andi ini saya saya untuk ini eduk teman-teman yang ada di Ikata terima kasih sudah tetap kompak ya dengan dengan tambang gitu ya dengan almamater gitu lalu kalau ada kesempatan ya tetap berbagi dengan mahasiswa supaya mereka juga menjadi orang-orang yang tahu apa yang mau dikerjakan dengan ilmunya dan buat teman-teman yang sekarang masih di berbelut menjadi mining engineer selamat sudah ilmunya sudah bermanfaat gitu gak salah jurusan ya dan mudah-mudahan menjadi punya punya will untuk good mining praktis ya punya menambanglah dengan yang bijaksana gitu karena tidak semua harus kita habiskan sekarang bukan nah itu yang saya saya apa ya untuk teman-teman semua yang ada di tambang mudah-mudahan tetap ya tetap manteplah jadi orang tambang bangga juga sih saya kan juga jadi saya saya juga hidupnya dari tambang gitu ya misalnya orang tambang sampai sekarang jadi untuk yang para teman-teman upn yang nantinya menjadi mining engineer jadilah para penambang yang bijaksana terus menjadi tetap mencintai alam gitu bahwa alam ini di diperuntukkan untuk kita dan kita kita olah untuk kebermanfaatan umat gitu itu aja mas dari saya terima kasih untuk teman-teman tambang 98 keren banget ya sudah menginisiasi ini saya ada grup tambang 91 ya tapi tidak punya media seperti ini mungkin pada sibuk ya udah tua semua soalnya ya jadi nanti kita nepeng lah dengan teman-teman 98 keren banget ya siap-siap siap berkolaborasi terima kasih kolaborasi kembali ya ya oke oke mas Andi monggo ya baik terima kasih hari ini sudah berkenan hadir ya mbak Dina dan sudah memberikan banyak insight kepada kami terutama terutama penonton di youtube IKTA 98 dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat banyak dan bisa memberikan pencerahan gitu ya dan bisa memberikan insight-insight baru buat teman-teman bahwa tidak hanya kita saja tambang tidak hanya harus ketambang lagi gitu kan bisa kemana asalkan kita sendiri bisa menikmati dan punya value di sana berkarya lah ya berkarya ya baik terima kasih sekian dari kami dan sekali lagi Viva Tambang mantap sekali ya 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 ya